Terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Apa sih, apa sih gak dengar? Lagian lu komentar netizen aja lu dengerin. Itu cuma mau merusak hubungan kita aja. Komentarnya tuh buruk tentang hubungan kita ya. Enak ada berapa komentar? Takut lu capek ya walaupun komentarnya cuma dua tapi tentang kita tuh buruk-buruk aku tuh gak mau kayak gitu. Ya elah cuma dua aja lu ambil hati. Berantem lagi? Iya. Kenapa lagi? Itu loh netizen pada komen di instagram aku katanya pasangan aku jelek gak tampan. Oh my god aku belum pernah loh ngeliat laki-laki kayak gini loh. Wajahnya biru kau ngunguan. Ya gini-gini. Mungkin Andika memang maksudnya gimana ya gitu. Gimana maksudnya apaan sih gimana mbak? Eh betul. Tapi aku pengen tau. Andika lu nikah udah empat kali gitu aja udah lemes lu ah. Eh tapi aku sama suami aku tuh katanya kayak poninya Andika. Aku bilang kenapa poninya Andika? Iya gak cocok tapi dipaksain gitu. Kan aku bilang parah ya. Andika-Andika beneran jawab dong gitu. Maksudnya kamu kalo ngerayu cewek tuh gimana? Iya apa sih yang bikin cewek kelepak-kelepak? Kita kan penasaran kamu punya apa gitu. Iya apa sih gue pengen tau. Hei kalo pengen tau coba dulu dong deket sama dia deket. Cobain dulu nak. Tapi gini deh. Jawab dulu jawab. Udah kawin terus cerai terus kawin lagi. Itu rasanya gimana sih? Jawaan. Satu aja belum. Dia kedip-kedipin gue loh dengan lo. Jawab. Eh teko ajaib jawab. Jawab, 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 jawab. Ngomongin ngobrol nyambung. Oh ngobrol nyambung? Emang ngobrolin apa sih? Mau cuman ngobrol doang. Iya. Masa sih? Terus kalo udah gak nyambung cerai gitu. Tapi ya suami gue itu baik nyambung. Cuman kalo gue liat... Udah lo jangan ngomongin gue mulu depan orang. Pulang lo. Gue pulang gak? Pulang sekarang. Mencet-mencet. Si Andika mencet-mencet emang tangan gue ituan apa namanya. Balon-balonan. Ayo cepetan pulang. Gue belum sahur nih. Yaudah, yaudah, yaudah. Eh aku balik dulu ya. Aku belum bikinin makanan suami aku sahur ya. Daaaah. Boom lu Wan Mi J anger, yaudah. Boom lu continu… Hahaha. Napain kok tuh tawa-taawa masuk gak orang. Aku bahagia. Ini karena kacamata kebahagiaan apapun, apapun lagi sakit hati pun kalau pakai kacamata ini dia pasti akan bahagia. Ditanya apapun dia pasti akan bahagia. Raffi Ahmad, kalau seandainya mobil mewah lu dicuri orang, apa jawaban lu? Gak apa-apa. Gak apa-apa, mobil mewah lu kok gak apa-apa gitu. Kalau mis, atau gak ini nih nih pertanyaan, gimana kalau ternyata Gigi deket sama cowok lain? Aku bahagia. Karena setiap apapun pengingkat saya matanya itu pasti ngomongnya aku bahagia. Oh bebas. Gimana, coba-coba dong lagi lah. Coba bahagia. Masa sih. Hei, coba lu tanya. Coba lu tanya. Luna Maya. Bagaimana kalau lu ngeliat mantan lu udah nikah? Aku bahagia banget. Gimana rasanya ditikung temen sendiri? Senang banget. Bahagia. Luna Maya, gimana rasanya kalau kamu suatu ketika berjodoh sama Andika? Gimana? Bahagia banget. Gimana rasanya kalau misalkan ternyata jodoh kamu Vicky kembali? Gimana rasanya kalau misalkan ternyata jodoh kamu Vicky kembali? Gue ada yang? Gimana rasanya Eh. Aku bahagia banget. Hei. Tapi. Saskia Kotik. Atau Sukriya nih. Gimana kamu melihat Vicky Prasetyo dan Angel Elgar sudah tidak lagi bersama? Aku bahagia banget. Mereka-mereka semua jadi tersiksa. Emang-emang tersiksa. Eko Hendro Burnomo. Bagaimana jika perusahaan komando kamu diberikan kepada saya? Jawab dok, jawab. Jangan lupa apa? Jangan lupa aja. Jangan lupa aja.